Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Stella Anjani dari kelas 4F Marketing Komunikasi Saya Yuma Jinaya dari kelas 4F Marketing Komunikasi Nah, jadi disini kami ini telah berada di tempat usaha dari salah satu nona super yang telah kami pilih Sesuai dengan persyaratan dari tugas ujian tengah semester yang telah diberikan dari mana kuliah, tani production Usaha ini merupakan usaha kuleatin, berupa berada dinasangannya yaitu perhujud Atau perkataan selumah seperti meja, kursi, jam, lemari, dan sebagainya Produk kreatif merupakan produk dari kewirausahaan yang dihasilkan dari proses kreatifitas menjadi suatu hal baru, orisimil, serta bermakna Produk kreatif dapat memberikan dampak pada perkembangan industri kreatif Jadi produk usaha ini itu berupa kerajinan tangan Di mana kerajinan tangan ini merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi produk Yang dihasilkan oleh tenaga kerajin dari desain awal sampai penyelesaian produknya Meliputi barang kerajinan dari batu berharga, serat alam, maupun kebuatan kulit atau lain-lain Nah, kalau usaha ini tuh kerajinan tangan yang menggunakan, dominonya menggunakan kayu Nah, berikut ini ada beberapa cuplikan mengenai proses pembuatan Kemudian ada produk setelah jadi, hingga produk yang sudah jadi Setelah ini, kami akan menguavancarai pemilik dari usaha kreatif ini Terima kasih telah menonton! 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 Nama narasumber pemilik dari usaha furniture ini, mungkin Pak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Nama saya Bambang Hermanto, asli dari Jawa Tengah, dari Cepara ya, yang disebut Kota Lukir. Bagaimana sih Pak awal mula merintis usaha ini? Awal merintis usaha ini, ya kecil-kecilan lah, bawa karyawan 2-3 orang gitu, sampai sekarang ya berjalan lah, merayap terus gitu Alhamdulillah, meningkat gitu ya. Ya, cuma ini karyawan furniture ini tidak sembarangan, enggak banyak orang bisa, bukan orang setempat, minimal dari luar kota banyak karyawannya. Kenapa Bapak memilih usaha ini gitu dibanding usaha yang lain? Ya Apa karena Bapak memang sedari dulu itu memiliki keahlian dalam bidang ini gitu, maka memutuskan untuk Oh iya ini memang gimana ya, satu hobi, keduanya dilihat kedepannya bagus gitu ya, di furniture ini, bukannya perusahaan yang lain jelek ya, tapi yang saya geluti dari pemuda sampai kita udah dewasa gitu, saya nggak lepas ini. Ini furniture ini gitu, dari awal bawa-bawa karyawan satu orang, dua orang sekarang sampai bisa sampai 8 orang. Apa omset nih Pak ya, berapa sih omset awal yang Bapak dapatkan dan saat ini? Saat ini tuh berapa? Omsetnya terakhir ini, awal-awal ya, awal modal ya. Awal modal ya nggak seberapa ya, hanya 10-20 juta masalah awal modal gitu ya. Kalau ya nggak tahu kalau diuji dari sekarang sampai sekarang, tahu kalau di total ya kayaknya udah cukup lumayan. Pendapatan Bapak sekarang tuh apakah mencapai sampai 20 juta per bulan? Kalau biasanya, biasanya ini ya, menjelang bulan-bulan begini ini rameinnya bukan main. Pembelian di Purnitur berhubung ini pandemi ini ya gitu, menurun hampir 50% penurunannya gitu. Kalau 20 juta alhamdulillah masih nyampe gitu. Berhubung ini karena ini juga apa, kayaknya dilihatnya sepi ini kan, ini bulan puasa, orang kerjanya semua dari luar kota, dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, juga dari Bandung, dari Sumedang. Ini kebetulan padahal lagi pulang, ini bekas-bekas tempat 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 kerjanya ini. Bukan bekas, belum kesini lagi aja. Kalau awalnya tuh pegawanya ada berapa ya Pak? Terus sekarang itu jadi berapa karena? Saat pandemi ini? Kalau saat pandemi masih bertahan, masih 8 orang tetap masih 8. Sebelum pandemi? Sebelum pandemi masih 8 orang, sampai pandemi ini baru sebulan ini pada pulang. Sebelum puasa, bulan puasa ini baru pada pulang. Berarti emang pandemi ini sangat berpengaruh ya? Sangat berpengaruh sekali, hanya bisa bertahan. Jadi Pak, bagaimana sih proses dalam pembuatan furniture ini, tahapan-tahapannya dari awal hingga akhir itu seperti apa? Gini nih ya, kalau dari awal kita siapin bahan. Pembikinan apa yang mau dibikin, mau bikin lemari. Ide yang mau dibikin. Diseru dulu, disambung dulu, baru disetel. Tahapannya bisa setengah. Jadi kayak begini. Udah begini, kelanjutan finish. Terus, kan sebelum membuat produk itu, apakah dibikin sketsenya terlebih dahulu, digambar gitu? Gimana itu Pak? Kalau rata-rata di sini yang pemesannya nggak usah bawa gambar. Yang penting, pengen bikinin barang kayak begini, kayak begini, paling lihat di gambar. Di gambar, di katalog aja ya. Ada katalognya. Sesuai contoh. Sesuai contoh ya. Kesulitan apa sih Pak saat membuat produk kreatif ini? Ada kesulitannya nggak? Kesulitannya Neng di sini ya. Alatnya sangat terbatas. Sangat terbatas. Kalau disebut manual mah nggak, belum begitu canggih kayak di kota-kota gitu ya. Soalnya itu butuh biaya besar gitu Neng. Bukannya nggak pengen ngadain gitu ya. Cuma itu belum terjangkau, nggak tahu kedepannya kayak. Berarti kayak ukiran-ukiran ini tuh dibuat manual ya? Ini kalau ukiran itu memang tidak ada yang dari mesin. Kecuali dari plastik yang dari kayu itu, seni ukir Cepara itu semua dari manual. Nggak ada mesin ya. Biarpun di Cepara pun belum ada mesin ukir kayu belum ada. Hanya mesin-mesin komponen-komponen yang lain gitu yang udah komplit ya. Kalau di sini hanya sebagian. Hanya mesin profil, mesin bubut, mesin serut. Nggak ada juga. Komponen-komponen mesin besarnya belum, belum ada. Terus kok, kalau misalkan untuk pembuatannya, itu minimal paling cepat tuh berapa hari dan paling lama tuh berapa hari? Pembuatan barang, satu barang misalkan contoh soalnya lemari empat pintu ya. Itu minimal 15 hari. Paling cepat 10 hari. Itu pembikinan mentah itu ya Neng ya. Bahan-bahannya ini apa ya? Bapak dapatnya dari mana sih? Kalau bahan-bahan materialnya dari sekitar sini aja. Ini tuh dari kayu ya? Iya, iya. Betul dari kayu. Apa sih pak yang dibuat yang bagus? Kalau di tempat saya ingin ya. Semua yang dibikin dari kayu jati semua. Nggak ada yang lain. Kayu jati. Iya. Susah nggak sih pak buat nyari bahan-bahannya tuh kayak misalkan kayunya itu sendiri? Atau mungkin apa sih buat yang kelapnya itu? Kalau bahan, kalau nggak kebuat material nggak sulit. Kalau misalkan dari warga nggak ada, kita ambil ke Peru kayunya ya. Masalah lat-lat untuk finish. Kalau kurang di sini yang nggak ada di Malimping, bari kita cari ke Jakarta. Sampai ke Jakarta? Iya, ke Sierra. Kalau untuk pembeli nih pak, pembeli ini pengirimannya udah sampai mana aja? Ke luar kota kah atau ke mana? Alhamdulillah kalau pembeli udah sampai Bandung, ya. Sampai Jakarta, sampai Rangkas, Serang, Pandeglang udah nyampe. Seputaran ini udah ini gitu ya. Karya jati furniture udah Alhamdulillah dikenal gitu ya. Berarti... Selain lingkungan setempat gitu ya. Berarti dari luar kota pun sampai beli di sini ya udah tahu gitu tempat ini. Dari jauh-jauh datang ke sini untuk membeli furniture bapak? Iya, ya Alhamdulillah gitu. Kalau yang dari jauh itu datang langsung ke sini atau pesan melalui online gitu? Kaya WhatsApp gitu dia WhatsApp? Oh, nggak nggak. Biasanya langsung kebetulan dia ada saudara di sini atau lagi main ke pantai. Rata-rata ada ikatan kerja di sini gitu. Ya sebagian ada yang dari online ada gitu ya. Berarti dipasarkan melalui online juga? Iya. Media apa tuh Pak? WhatsApp atau Facebook? Oh, Facebook. Kalau cara pengirimannya apa ya? Kalau misalkan keluar kota, itu gimana cara pengirimannya? Cara pengiriman caranya begini. Itu ada komit awal biasanya ya. Apa mau ongkos dari sini atau diambil sendiri. Rata-rata kalau diantar itu ada ongkos khusus gitu. Kalau misalkan di sana ini saya pakai ekspedisi. Oh, bisa pakai ekspedisi? Kalau pakai ekspedisi kan udah lebih mudah dilindungi. Begitu keamanannya. Lagian dia punya badan hukum ekspedisi. Tanggung jawabnya penuh, iya. Sudah gitu, ya dikit di situ biasanya. Tapi kebanyakan mah sekarang yang banyak orang pengen lihat langsung online itu. Kadang-kadang orang nggak percaya. Takut datang barangnya nggak hakur sama-sama gambar gitu. Banyak yang kecewa. Sekarang rata-rata datang langsung. Pengen dari kayu jati asli. Pernah ada kejadian nggak sih Pak? Misalkan dia request pesan pengen kayak gini. Tapi misal tiba-tiba pengen dirubah gitu. Ini kurang ini nih gitu. Pernah ada nggak sih? Pernah aja sih ya. Misalkan udah jadi pesanannya kayak begitu. Kan dia kan lihat di gambar ya. Kadang-kadang kalau saya kan nggak kesalahan ya. Sesuai gambar aturan. Kalau dia memang yang namanya konsumen. Kan raja di sebetulnya ya. Bagaimanapun ini. Dia kan ya misalkan gambarnya kayak begitu. Ini udah sesuai gambar. Misalkan ya. Pengen begini-gini nggak apa-apa. Itu ada hitungan lagi. Ya nggak apa-apa. Rata-rata ngikutin aja. Ngikutin permintaan konsumen ya. Kayak begini ini kan prosesnya ya. Ini awal finish ini. Awalnya kan lumayan. Lama juga gitu. Ini finish lemari kayak begini ini minimal 4 hari. Dari mulai di Goso, di Tempul, di Sending, di Melami. Di 4 harian ini prosesnya. Kalau yang kecil apa yang gede itu mau ya sampai itu tadi. Lebih dari ya satu mingguan gitu. Malam juga ya. Iya. Kan harus ini apalagi barang pesanan. Harus benar-benar ini gitu sesuai dengan ini. Pernah dapat pesanan yang unik nggak sih Pak? Misalkan nggak apa ya. Yang nggak cuma kursi, meja, barung unik. Yang belum pernah dibuat sebelumnya. Belum. Belum pernah. Yang udah ada di katalog aja gitu ya. Yang udah ada di katalog kan udah ada di albumnya ya. Udah kayak begini seri sekian, MPP berapa, MPP berapa. Tinggal gitu liat seri, seri, seri. Gitu aja paling gitu ya. Yang unik-unik kayak sekarang kayak gambar model. Yang banyak di barang di. Ini ya di HP kan banyak ya. Tapi ya ada mah ada aja gitu. Barang-barang misalkan. Yang sekat tepangan. Iya ya. Iya Pak ya hiasan-hiasan ringan. Ada aja gitu. Berarti Bapak ini menerima segala macam bentuk pesanan ya. Tidak membatasi. Apapun yang mampu gitu ya. Kalau harganya. Iya kisaran. Iya kalau untuk kisaran harganya Pak. Dari yang termurah. Dari yang termurah. Sampai yang termahal. Sampai termurah. Kisarannya aja. Kalau ini awal dari kursi tamu ini ya. Iya. Kursi tamu itu ada yang harganya 4 juta setengah. Yang paling bawah ya. Iya. Ada yang 8 juta ada. Yang 15 ada. Yang 25 juta juga ada per setengah. Lemari juga sama. Yang tiga pintu itu ada yang harganya 10. Ada yang harganya 15. Ada yang 20 juga. Semua tahapannya bertahap-tahap. Misalkan kayak tekas begini. Tekas sudut ini ya. Tekas sudut pajangan. Ada yang 2 juta 400 ada. Yang 3 juta setengah ada. Yang 5 juta juga ada. Adanya kayak gini. Itu ukiran ngaruh juga ya Pak? Iya. Itu khas Jepara itu dari ukiran. Pernah ada gak sih Pak? Kayak misal produk ini aja mahal banget sih gitu loh. Pernah ada gak yang bilang gitu. Iya. Misalkan membanding-bandingkan dengan produk yang lain yang sejenis. Iya. Tengah Pak Bapak seperti apa? Oh ada. Cuma kan begini nih ya. Ya ibu tinggal terserah pilih barangnya yang kualitasnya bagaimana. Betul. Apa yang KW2 apa yang KW1. Tinggal pilih. Lagian disini saya ada ini barangnya. Ini yang murah ini yang mahal. Tinggal ibu tinggal pilih. Tinggal itu. Iya. Kode orang lain mahal. Boleh disamain barang dari orang lain boleh dibawa kesini. Sama enggak. Hanya itu aja. Oke. Jadi ada harga ada kualitas. Iya. Kualitas. Kesulitan juga mempengaruhi. Terus sebenarnya itu kreatifitasnya itu ya yang mahal. Iya. Jadi karena proses pembuatannya juga yang rumit gitu. Dari ukiran-ukiran yang harus dibuat detail. Begitu lama. Harus sabar. Pernah enggak sih pak? Jadi kayak antar sesama teman pengraji nih saling diskusi, saling bertukar pendapat, bertukar pikiran mengenai produknya misalkan ada kekurangan enggak sih? Misalkan produk ini apa yang harus diperbaiki? Jadi saling ini aja sih saling sharing antar pengrajin? Ada nih. Memang harus begitu. Aduh. Sama sesama pengrajin harus harmonis. Iya. Soalnya apa? Gitu ya. Nah itulah. Kebersamaannya itu harus ada. Kekompakan ini gitu ya. Penjaga kualitas. Mutu pekerjaan. Itu kan yang pengen sukses, pengen dikenal orang. Kan itu harus jaga mutu pekerjaan. Kadang-kadang yang sering kayak begini, begini, begini. Gimana? Oh jangan. Kalau itu nanti dianggapnya apa? Dianggapnya barang murahan. Makanya jaga kualitas, bahan, pembikinan, finishingnya, segalanya harus dijaga. Apalagi ya yang namanya barang pesanan itu harus benar-benar sesuai sama yang diharapkan konsumen. Kalau misalkan nggak sesuai sama pesanan yang malu perusahaan sendiri. Kalau ini pak, misalkan ada pesanan nih. Terus estimasinya misalkan 10 hari. Perjanjiannya. Iya. Perjanjiannya 10 hari. Nah ternyata lebih tepat dari 10 hari. Nah itu gimana caranya? Buat kekonsumennya itu gimana? Kesepakatannya? Kesepakatannya kekonsumennya kayak gimana? Kalau misalkan tidak sesuai sama perjanjian awal. Begitu ya. Kadang-kadang kok begini ya. Kadang-kadang ada pemesan. Ya dijanjiin 10 hari ternyata. Oh pengen ditambah begini. Kadang-kadang bikin lapang. Kadang-kadang mati lampu. Itu juga hambata. Itu kita juga harus punya alasan. Bukan alasan ya Neng ya. Itu kenyataannya kayak begitu. Kita harus. Ini gitu. Harus dibicarain langsung sama mereka. Disangkanya kita yang main-main waktu. Itu rata-rata dari kendala rusak mesin. Mati listrik. Itu kendala yang sangat ini. Yang sangat mengganggu sekali gitu. Ya itu ya. Biasanya rata-rata konsumen sadar. Bahwa. Bahwa. Yang namanya. Macet misalkan gelampu ya. Ya apa. Listrik. Itu gak bisa dipaksakan. Gitu. Itu mau finishing. Mau. Kala pembuatan. Di dasar itu ya. Itu listrik. Atau dominan nomor satu. Gitu ya. Gitu. Biasanya begitu. Gak ada sampai kejanggalan. Oh ini mah gagal. Misalkan. Gak sesuai janji. Tepat waktu. Alhamdulillah gak pernah. Berarti sebagian besar itu memaklumi ya. Memaklumi. Karena. Apa ya. Karena. Banyak pemesan. Kadang-kadang kan ya. Kita punya tenaga. Delapan orang. Kalau kita lagi apa. Lagi buahnya. Job gitu ya. Kita ngambil. Pinjem tenaga temen. Ya kita sampai kadang-kadang lima belas. Apalagi kan ya. Kita kejar barang kantoran ya. Meja-meja. Bangku-bangku sekolah. Bangku. Itu alat-alat kantor sekolah. Itu kan. Itu kan punya waktu. Itu gak bisa. Kita. Sembarangan gitu. Harus tepat waktu bener. Yang. Kekah kaitan dengan. Kepemerintahan. Gitu ya. Itu ya. Karena mungkin. Kalau. Penguatannya di buru-buru juga. Nanti hasilnya gak maksimal ya. Jadi nanti. Kurang rapi. Atau gimana. Kalau misal. Seharus. Iya. Iya. Iya juga. Pengaruh. Pengaruhnya besar itu. Barang di buru-buru itu gak baik. Iya. Jadi harus. Ya harus bener-bener telitin. Saksama. Kerjanya gak bisa diburu. Busuh. Apa ini. Diburu-buru banget gitu gak bisa. Soalnya satu. Kerapihannya. Kayunya harus kering. Oh iya. Gak bisa. Kayu basah dibikin gak bisa. Harus kering. Kalau kayu basah dibikin. Nantinya udah jadi kayak begini. Rauh. Banyak roba. Apalagi untuk ukiran ya pak. Oh iya. Harus teliti banget. Kayunya harus yang mulus. Yang tua. Jali. Pegawanya pun harus yang ini ya. Yang berpengalaman. Atau yang memiliki keahlian. Atau mungkin orang biasa juga bisa. Kalau misalkan terus dilatih. Terus belajar. Bagaimana. Iya. Itu memang harus ada tenaga ahli nih. Ada tenaga ahli. Kalau yang merasa dia belum bisa. Itu tahapannya belajar. Suatu saat dia belajar dengan. Menimba ilmunya sama yang udah senior. Nanti dia dengan sendirinya. Bisa karena terus-terusan. Belajar-belajar. Belajar terus. Itu sampai. Bisa. Alhamdulillah. Bisa pada ini. Ya. Kalau yang asli orang sini. Kadang-kadang kan. Ada ya yang minat gitu. Ada orang sini juga. Yang sampai bisa. Bisa. Bagus lah. Bisa senior. Gitu. Termasuk senior. Habis. Kalau bapak sendiri ini. Belajarnya berapa lama sih. Sampai. Bisa. Bisa. Kalau saya sendiri. Dulu dari pengalaman dari sekolah. Saya bagian di seni ukirnya. Seni ukirnya. Seni ukirnya. Seni ukir juga saya nggak bisa. Nggak kuat. Nggak kuat sendiri gitu ya. Harus minimal ada dua orang. Tiga orang. Tukang ukirnya. Berarti sudah sejak lama ya. Dari bangku sekolah. Hmm. Iya. Dari. Semenjak. Keluar sekolah. Kan di Jepara ada sekolah khusus. Khusus ukirnya. Iya. Di Semik. Semik Jepara. Kalau dari keluarga sendiri. Ada turunan Bapak. Turunan darah seni. Dari keluarga. Iya. Kalau dari keluarga nggak ada. Dari orang tua nggak ada. Cuma. Kepancingnya dari hasil sekolah aja gitu. Tahap belajar di sekolah ya. Berarti Bapak ini. Itu aja. Pertama nih. Yang di keluarga. Yang mendirikan usaha ini pertama. Baru Bapak gitu. Hmm. Kebetulan. Saya anak terakhir. Yang kakak-kakak. Bantu. Mendukung. Baik. Jadi. Dapat disimpulkan bahwa. Memang. Usaha kreatif. Berupa kerajinan furniture ini. Itu. Memerlukan kreativitas. Dalam proses pembuatannya. Dan. Dan tenaga kerja yang mengerjakan. Produk ini pun. Tidak bisa sembarangan. Harus. Tenaga-tenaga ahli. Dan. Kalaupun memang. Eh. Ada orang yang. Belum memiliki keahlian. Itu harus belajar terlebih dahulu. Dari awal. Hingga. Kemampuannya itu meningkat. Nah. Ternyata. Tahapan-tahapan yang ada di. Materi yang telah diberikan. Di mata kuliah. Creative Production itu. Berbeda dengan. Tahapan-tahapan yang ada di lapangan. Di mana. Di mana. Tahapan-tahapan. Di materi itu. Lebih kompleks. Dan. Susut secara rinci. Namun. Eh. Pada. Hasil wawancara. Yang telah kami lakukan tadi. Dapat disimpulkan. Bahwa. Tahapan-tahapan yang dilakukan itu. Eh. Mulai dari. Eh. Eh. Atau. Eh. Rencana awal. Desain apa yang akan dibuat. Kemudian. Persiapan bahan-bahan. Material. Eh. Dan. Dilanjut dengan. Proses. Pembuatan. Hingga terakhir. Finishing. Nah. Ternyata. Ada banyak. Perbedaan ya Pak. Antara. Materi yang kami terima. Dengan. Proses di lapangan. Ternyata. Di lapangan ini. Tidak. Serumit. Yang ada di materi. Oh iya. Betul. Betul. Yang ada di materi. Lumet banget. Itu. Mungkin terlalu. Iya. Iya. Memang harus mendetail. Itu. Dari. Itu kan. Dari awal. Pohon. Dibawa ke pabrik. Sampai jadi. Bahan-bahan. Sampai proses pemikiran. Danurkanya itu. Baiklah. Mungkin. Itu saja. Eh. Hasil wawancara kami. Dari. Narasumber. Pak Bambang ya. Iya. Pemilik. Usaha furniture. Yang ada di. Polotet. Malimpin Lebak. Baiklah. Terima kasih banyak Pak. Atas waktunya. Telah bersedia. Untuk. Menjadi. Narasumber kami. Ini. Eh. Kurang lebihnya. Mohon maaf. Sekian. Dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. querer bumbvana en kini. Terima kasih. Tengah Terima kasih.